Keinformasi lainnya, pemisah kenaikan tiket dan adanya beban biaya bagasi pesawat yang cukup tinggi berdampak terhadap penurunan jumlah penumpang di setiap maskapai penerbangan di Bandara Husein, Sastra Negara Bandung hingga 14%. Bahkan sejumlah jadwal penerbangan terpaksa ada yang ditunda karena kuota penumpang tidak memadai. Sejumlah maskapai penerbangan di Bandara Husein, Sastra Negara Bandung mengalami penurunan penumpang hingga 14%. Selain karena naiknya harga tiket, penurunan penumpang juga akibat adanya beban biaya bagasi yang cukup tinggi sehingga calon penumpang banyak yang mengurungkan niat mereka untuk naik pesawat. Bahkan akibat tidak memenuhi kuota penumpang, sejumlah jadwal penerbangan terpaksa ditunda karena pihak perusahaan pun tidak mau merugi karena tidak sesuai dengan biaya operasional. Penurunan ini kan sejari ketika di akhir tahun ya, masa Nataru itu sudah menjadi penurunan sampai dengan saat ini. Jadi kalau bicara kenapa penurunannya, apa disebabkan oleh apa, salah satu adalah karena ada kenaikan harga tiket. Penurunan jumlah penumpang pesawat ini mulai terasa sejak awal Januari 2019 karena harga tiket naik dan ada beban biaya bagasi yang cukup tinggi. Pasca mahalnya tiket pesawat dan adanya tambahan biaya bagasi, minat penumpang transportasi udara di Bandara Husein, Sastra Negara Bandung menurun. Dari data pihak Angkasa Pura II Bandung, penurunan jumlah penumpang terjadi sejak awal Januari 2018. Jika dibandingkan dengan awal tahun 2018, jumlah penumpang menurun hingga 9,8 persen. Selain itu penurunan pun terjadi terhadap jumlah penerbangan pesawat hingga 14 persen yang diakibatkan adanya sejumlah maskapai seperti Lion dan Wings Air yang menunda keberangkatan akibat kurangnya penumpang. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Izi Akmal, Yuwana Kurniawan, Bandung TV.